Halo teman Gita Plus, jumpa lagi dengan saya Eko Pramono. Kali ini saya kembali kedatangan sebuah barang baru dari Maunu. Ini sebuah paket bundling ya, yaitu Maunu Casterlight S4 AUAM200 Premium Mid Bundle. Saat ini barangnya ada di depan saya, ini juga sudah saya setting. Jadi suara yang kalian dengarkan ini berasal dari paket Maunu S4, yang audionya saya sambungkan langsung ke kamera. Sebenarnya isinya tidak jauh beda dengan paket-paket sebelumnya. Perbedaannya ada di mikrofon yang disertakannya. Jika pada paket S1 disertakan mic PM360 TR, pada S4 ini disertakan sebuah mikrofon terbaru yang berseri yaitu PM325. PM325 ini secara fisik mirip dengan mic pendahulunya yaitu mic PM320. Tetapi mic PM320 tidak dapat langsung digunakan di AM200 ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena mic PM320 membutuhkan phantom power supaya mic-nya berfungsi. Sedangkan pada AM200 belum mempunyai fitur phantom power. Nah, PM325 ini berbeda. Dia tidak butuh phantom power agar dapat berfungsi. Sehingga membuatnya dapat langsung digunakan pada AM200. Bahkan yang menarik adalah diagram kapsul dari PM325 ini lebih besar dari diagram kapsul PM320. Diagram pada PM320 hanya 16 mm. Sedangkan pada mic PM325 ini memiliki diagram kapsul sebesar 25 mm. PM325 ini sepertinya menjawab permintaan dari para pengguna yang terlanjur mempunyai AM200 dan pengen pakai mic PM320 sebagai mic-nya. Karena yang seperti kita tahu ya, selain murah, PM320 terkenal dengan suara yang bagus dan awet. Makanya mic ini selalu menjadi incaran para kaum BPJS. Besok review selanjutnya, kita akan bandingkan mic PM325 dan mic PM320. Sekarang kita bahas paket S4 ini dulu ya. Di dalam paket pembeliannya, kita dapat banyak banget ya teman-teman. Seperti biasa, pertama kita dapat manual book dan kartu instruksi. Kemudian ini AM200-nya. Dan ini mic-nya. Nah, seperti yang kita lihat ya, dari bentuknya ini benar-benar seperti PM320. Sekilas dilihat gini, bentuknya fisiknya benar-benar nggak ada bedanya sama PM320. Materialnya juga sama, full metal semua. Tapi di sini jelas terlihat kalau kapsul diagramnya memang lebih besar ya. Di kamera kelihatan nggak? Untuk kualitas suara sendiri seperti yang kalian dengar sekarang ini ya, terdengar sangat jernih di monitor saya. Ini kita dapat pop filter. Kemudian, di sini kita dapat satu set desktop stand ya teman-teman. Ini tiangnya. Kemudian, ini dudukannya. Tebal dan berat banget ini dudukannya ya teman-teman. Jadi, dijamin pasti kokoh. Lalu juga sudah dapat shock moon. Ini bahannya juga full metal ya. Kemudian, ini kita dapat busa atau wensil dan headset. Ini headset-nya yang seperti saya pakai ini ya. Lalu ada sebuah kabel mic SLR2 TRS 3,5 mm. Kemudian, ini adalah kabel-kabel kelengkapan lainnya. Coba kita lihat, ada apa aja ya. Kita dapat dua buah kabel TRRS. Lalu sebuah kabel USB untuk menyambung ke PC. Dan sebuah kabel adapter tipe C untuk ke handphone. Nah, itu semua yang kita dapat dari paket pembeliannya ya. Sekarang kita coba, kalau buat akustikan gimana suaranya. Terima kasih telah menonton! Gimana teman-teman? Mantep banget nggak? Cuma beli satu doang, tapi dapat banyak kelengkapannya. Untuk kualitas suara sudah kalian dengar sendiri ya teman-teman. Sangat bagus untuk ukuran alat segini banyak yang harganya nggak nyampe 2 juta. Setting-nya juga simple dan nggak ribet. Seperti yang kalian lihat, saat ini saya tidak menggunakan PC. Saya langsung menyambungkan outputnya ke kamera. Berlaku juga, jika kalian pengen live streaming di handphone, tinggal kalian sambungkan aja port outputnya ke handphone. Dan karena port outputnya di sini lumayan banyak, maka kalian bisa live streaming di beberapa device sekaligus. Barang ini tersedia di Giham Musik ya teman-teman. Link pembeliannya saya akan taruh di bawah. Atau kalian juga bisa follow Instagramnya, biar bisa terus update barang-barang terbaru. Oke, segera dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax